Oh ya coy Jadi gue disini bakal mau membahas 1mm yang jarang dipik Dan gak laku yaitu Brody coy Ya lumayan laku Tapi sebenernya masih sering bisa dipik Sering lepas Yang sekarang rawan band itu kan Moskop sama Nathan ya coy Jadi ini bisa lepas Emblem kalian atur kayak gini ya coy Tengahnya ini bisa kalian ganti sih Kalian mau pake ini Atau kalian bisa pake yang apa ini ya Yang Tenacity ini kalau banyak assassin sih coy, kalau ada assassin di musuh itu kalian tenacity, tapi kalau enggak kalian bisa pakai ini ya coy ya weapon master atau pakai ini master assassin ya, kalau seandainya musuhnya itu banyak hero-hero tebel ya gitu ya, jadi prioritasin ke damage aja gitu, dan untuk menangin-menangin fast, itu harusnya easy coy, tapi itu standarnya kalian otwin ke tenacity aja ya coy ya, nanti kalian bisa tukar sesuai dengan kondisi di pertempuran draft pick musuhnya, pass paham ya, untuk emblem ya oke, kemudian untuk apa coy untuk itemnya ya, untuk itemnya sih gue PW, udah-udah ini lah, standarnya itu seperti ini coy, tapi kalian bisa lebih rombak-rombak lagi, yang awal itu BOD, ini memang kayak wajib kali sih, untuk hero ini ya post ya, walaupun dia super mahal, tapi ya tetap enak aja lah, memang, memang priority lah untuk hero ini, ini BOD di awal, abis itu keduanya kalian bisa pakai ini ya malefix war, ketiganya, keempatnya kelimanya kayak gini lah seterusnya, tapi yang kedua ini bisa kalian situasikan lah kalau seandainya kalian butuh sia elbert ya, banyak musuh regen-nya biasanya kalau pakai hero-hero tank ya, musuhnya itu banyak tank ya, banyak tembel, itu langsung sia elbert aja coy kalau musuhnya banyak assassin, kalian langsung ini aja ya coy, kalau maksudnya banyak hero-hero ciduk-ciduk-ciduk-nya gitu, WON item terakhir ini juga kondisional sih item terakhir ini kadang nggak kepake ya kalian bisa jadi sia elbert, atau kalian bisa jadi langsung immortal, atau kalian bisa bisa, yang penting jangan item agil lah kalian situasikan aja lah, situasikan dan kondisionalisasikan nantilah gue praktekan ke dalam gameplay-nya langsung ya pos ya sampai sini paham lah ya coy ya, sampai sini paham ya nggak paham bang, oke langsung masuk ke dalam gameplay-nya aja pos oke, disini kalian tampak sendiri ya, untuk formasi musuhnya disana ada hero-hero ciduk-nya berapa biji itu bang, ada zilong, ada siapa namanya, link, udah pasti tenacity kita pakai untuk emblem-nya ya coy gitu ya coy, sesimple itu ya coy kemudian nanti item pertama kita fokuskan jadikan BOD ya, sepatu BOD jadi abis itu item ketiganya berarti apa? WON udah wajib ya coy, sesimple itu coy, sesimple itu coy gampang kan, gampang bang, prakteknya kadang susah sas, gue bakal menunjukkan bukan hanya teoris saja ya coy tapi praktek secara nyata instan akurasi tinggi tanpa batas sehingga kalian bakal langsung pro memakai hero ini coy jago auto lah pak jago apa bang? sejago gue lah coy walaupun gue gak jago kali ya coy tapi ya, kita semakan saja coy apalagi kita disini jumpa popol dan pasangan ya coy pasangannya itu ada si popol juga valid coy cicialang sama udabahar wah pasangan, ini cukup menarik kayak matchnya coy langsung kita buka apa bang? kalau brody ini skill 1 dulu ya coy kok 7, kenapa skill 1 bang? kenapa ya? karena kalian gak bisa buka langsung ulti coy ulti skill 3 itu ketika level 4 makanya level 1 dulu coy ya, nurut aja lah gak usah banyak tanya kalian pokoknya skill 1 dulu ya coy ya karena ini area nya paling jauh jadi enak kalau seandainya kita kena zoning itu untuk melakukan pencipoan terhadap minion kok pencipoan, pengambilan minion gitu bos langsung BOD coy, gak usah gentar, gak usah ragu ya coy gak usah bimbang bos sabar kalem manja handsome halus kita gas celot, kena coy kita gas ya gas ya gas 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 power menang coy power menang kuat ya coy ya power menang kuat, kalian gak usah takut nah langsung sprint coy saking panik adi ya adi sistem kode halus halus jangan dimajuin ya coy walaupun dia udah skill 1 jangan dimajuin kenapa? karena dia level 2 duluan coy karena dia level 2 duluan jadi kita halus membaca situasi secara kondisional dan induktif ya bos ya halus ini kita majukan bisa bang? bisa lah menang ini langsung kita kill yang cipok sikit aceret aceret ini maksudnya apa bang? katanya menang ya ini klan biar contohnya itu lebih merasu coy merasunya gimana? ketika kalah 1 point itu apa yang harus dilakukan oleh seorang brody bang? nah ini ya coy ya suatu contoh nyata brody ini powernya udah kuat coy jadi ketinggalan 1 point pun masih bisa mengungguli kita langsung sepatu armor aja dulu kalo kayak gini langsung respect aja ke arah defense dulu ya coy ya tapi defense yang murah dulu coy tetep prioritas utama itu BUD ketika kalah 1 point itu itu hal yang harus kalian lakukan coy fokus ya bos ya santai coy manja handsome bos halus kita fokus ke minan dulu coy 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 kalian tengok 05 kondisinya bos kalian tengok baik-baik coy kalau 05 gimana bang? auto menggendong lah halus sabar 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 kita bisa ngindung tangga ini coy tapi kita berdua aja ya coy ya kita akan fokus untuk melakukan seluruh strategi yang bisa kita terapkan pijak aja taiknya ya coy ya pijak aja sabar 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 cemas kok deh naik sistem nyoket ninja Buddhism coy cuma deh ada kawannya bang tarik mundur sikit tarik mundur sikit tarik mundur sikit coy strategi coy sabar 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 jadi level 4 ya kita lem Carruth ya cemas kok gugut ya coy cemas sekarat gugut nya bos kita level 4 ya nah level 4 ya kalau level 4 lawan aja coy kalau level 4 1 lawan saja bos walaupun kalah 1 point sepatu udah jadi langsung lawan aja coy dia udah ga ada ulti coy dia udah ga ada ulti coy dia ga ada ulti coy dia gak ada undi cipok ah panik ah tetap tenang kuncinya bos paham paham ya tetap tenang ya coy ya tetap tenang dan terakurasi tinggi di tanda tangani BPO Indonesia coy so ya ya mundur-mundur ini mundur aman deh langsung recall ya coy santai aja adalah solusi yang nyata dan pasti baaaa cipok sikit panik drug system drug karena menang dimasukin anjel aja jadi BOD langsung WON ingat rumusnya ya jadi BOD langsung WON kalau jumpa assassin ya coy ya alam tipis-tipis nice ya matilingnya sobatnya sekaya kali ya kita kasih paham coy kita kasih paham coy wah 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 terlalu kita payah pertemuan disaatnya debatis untuk melampaui saudara meninggal saya disana dua pemain tanpa yang terjadi pertukaran satu untuk satu bung kesempatan kita untuk melampauinya ya posnya ini adalah kemungkinan yang sangat emas coy kenapa gitu bang karena popolnya meninggal dia bakal ketinggalan banyak minion coy kerugian parah bakal dialami oleh seorang popol ya pos ya alus langsung kita backup coy kita backup coy kita backup coy sabar 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 akurasi tinggi ya coy ya akurasi tinggi ingat ya ingat rumus jati ya coy ya sabar nah itu digas 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 langsung kita apa bang langsung kita skill 1 ya skill 1 ulti coy berak lah ini kenapa gugunya ngigit gue bang sudah mati pula ayah keramisi ah cipok alus coy tenang 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 lah eh eh udah nampak sama kalian kan nampak apanya bang nampak kalau jumpa assassin wajib B O N coy tapi jadikan B U D dulu bang B U D nya lama kali pula ini coy jadikan aja dulu jadikan aja dulu coy jadikan dulu aja jadi kita ini untuk pertanda coy pertanda apa jangan terlalu agresif dulu ya posnya kita fokus untuk mengumpulkan poin dulu coy poin gold ya apapun kalian main FM ketika dalam kondisi seperti ini jadi itu kita fokus dulu coy fokus untuk mengumpulkan apa ya mengumpulkan gold jangan agresif dulu untuk melakukan war bos nah ini tuh gak panggresif langsung ulti aja kenapa bang ya karena startnya 4 biar dia sekarat jadi kalau sekarat apa bang dia ketinggalan 1 minion nah ketinggalan 1 minion nah udah apa udah cuan bos slow slow kita ambil ini sabar 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 tersans ya coy sabar 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 pokoknya sekarat ini linknya sekarat gue gak ada flicker kalau ada flicker bisa mati coy sayang sekali ya pos ya halus ya coy halus ya coy halus ya coy pesan stun oke ada popol sabar ini kalau kena stacknya mati sini coy cerot alam kenak pula boy kenak gugunya ya coy ya 2 stacknya mati 2 stacknya mati sabar 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 nah kuncinya di ulti ini adalah di stack ya coy kalian tengok di atas kepala minion itu ya coy ya nah semakin tinggi stack ya maksimal 4 stack itu damage ulti kita semakin sakit itu aja untuk pemahamannya langsung apa bang langsung apa bang sesuai rumus coy WON ya sesuai rumus WON sabar sabar sebelum jadi WON kita fokus aja main atas bawah atasnya udah jebol ya lalu saya jebolkan juga midnya sekalian bos santai santai aduh turet 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 jebol ya enggak 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 bisa jebol coy sabar 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 kita tunggu minion masuk turet ya coy turet 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 oke turet dia jebol ada popol di atas bang ya udah langsung nge-tw coy langsung nge-tw popol itu enggak ngotak kalau nge-push-nge-push ya coy ya tapi dalam kondisi ini udah pasti kita diunggulkan ya coy kenapa unggul bang karena kita ada flicker langsung kita cipok ya coy flicker cipok flicker cemas deh cemas skill 1 langsung ulti gagal gak sih coy langsung kombo berikutnya coy kombo berikutnya recall-recall arah kamera dan tampak seperti gosok-gosok gosok apa bang gosok gosok sabun harus ingat ya itu harus kalian jalankan kombo-kombo seperti itu biar musuhnya panas sabar-sabar ingat harus menghadap ke kamera ya coy harus menghadap ke kamera santai santai slow-slow-slow langsung kita otw ke arah atas bawah zilongnya ngepost halus mereka 2 hero split ya mereka split semua ini coy sans ya coy sans 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 halus dijaga hilda kok kita kita bayar atas meet atas meet aja ya kita main atas meet atas meet dulu aja kalau kayak gini coy slow-slow-slow-slow-slow-slow halus oke ada disini ya dua orang ya pasangan bucin coy pasangan bucin disana won sudah jadi tampaknya disini satu saudara sabar-sabar-sabar dapatin turnenya mintum baret kok lapet mati tuh nice sekali dapat satu pemain won sudah jadi langsung otw saja ke won namun pemanfaatkan won yang sangat gembira langsung won won yang gacor ditunjukkan bro super sekali manja sekali handsome sekali pilihan yang bijak ditunjukkan oleh seorang bro bijak kan gue beli won coy bijak gak bijak gak sih coy pemanfaatannya pun harus tepat ya dalam memakai won tuh jangan panikan pros strategi coy tengok kalau gue gak beli wawain dulu ada pasti gue mati di tangan zilong coy sans ya pos ya nah ini untuk item selanjutnya gue otw kesel berdia coy kenapa bangkok kesel berdia kalian tengok lah dan jela ya itu keputihannya ngeselin dan disini mereka itu gak ada hero tebelnya ya coy gak ada hero tebelnya coy hero tipis semua jadi kita tuh pistol itu kondisional nantilah untuk di akhir-akhir aja ya coy jadi lebih respect ke arah piktikan hero musuhnya gitu loh coy paham ya sampai situ semoga bisa dimengerti dan dianalisa ya pos ya oke terjadi pertemuan sengit langsung otw saja hilda meninggal dunia disini brody dengan super brady disini mencoba untuk menjadi celah perbisa-perbisa berdia malah nembak bos lutan berah gaskan saja terkena anjela ah mati kau berah lah peliker pula anjela disana masih hoki nasib baik apa terjadi masih sengit menjadi celah kita kek back upan gemilang dan meninggal saja anjela didapatkan martis karena basic attack brody terlalu ngeden macam orang sak berak ya bos ya masih otw menjadi celah enjat gak kena pula terpukul raseg gak ngaruh tanpa ada kontribusi mereka rata dan sekarang saya ada serang vale kontribusi yang indah dan recall-recall yang maut menghadap ke kamer tampaknya bagaikan seorang menggosok sabun bung strategi coy ingat ya walaupun kita gak ada nyumbang apa-apa setidaknya nyumbang recall-recall itu perlu untuk brody ini ya bos ya karena recall-recall ini selangat-selangat membuat musuh panas membuat musuh hilang konsentrasi ya coy ya halus sabar 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 bisa gak dapetin turretnya nih kita gas turret ya coy kita gas turret turret gas langsung ulti gas dimasukin Angela saja dia disana nasib baik ya bos ya halus kita gas aja coy kita udah wawin kita udah wawin wawin udah balik pulak lah gak berak lah gue lupa kalau mereka pucin coy kocok halus tapi gak apa-apa ya coy seenggaknya dapet wordnya sih strategi strategi coy masih dipaksakan saja tampaknya disana mukil sekali dari terang mati disana terkena kombo dan terus saya dapet lord tapi turu apa terjadi mundurlah bang mundurlah jangan mati semua dapet lord bang ya percuma itu zilongnya kayak mana ceritanya bang oh bang buta map klen kocok sans coy sans super hero disini datang sansnya langsung bliker cipo bliker cemas kode cemas kode cemas kode cemas kakuan kali gak sih gue boy boy sang penyelamat sejadi ya bod apa yang terjadi apa yang terjadi angkar kade posok harus kayak gitu kombo-nya biar musuh mati boy ya harus kalian-ーん kayak gitu memang dia memang harus kalian lampiaskan dengan suara cipoan coy halus sabar 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 ini gue kemudian kemudian tersudu kenapa bang kenapa gak pistol gak gak kayaknya pistol kalau nggak kepake sih di match ini ya cuy ya slow 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 ditengok ya kalau mau buat item ditengok nice dapat sama gue ya cuy ya halus 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 gue respect ke arah apa sih nanti cuy ke arah transport meteor atau langsung ke immortal sih antara dua itu ya cuy ya santai mati nggak ini harusnya kuatlah tamu selawan zilong ya kita nunggu disini aja untuk agak sling ya Boy panik kok panik klikernakan klikernakan akan 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 ada zilong kan zilong kan zilong kan zilong 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 sistem coi drac ayo gelet lupa kalau lapet lapet halus 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 kita dapatin bahfling cemas calling cemas calling kemana calling Ayo link ini bakmu link ini tembak boleh pandai oleh cipok coy pandai jrotan mau jauh saja diamankan oleh seorang Brody tambahkan nubahnya berhasil diamankan dua bahwa didapat oleh seorang Brody apakah ini pertanda sepek Bung ini kita ke Roskot aja Roskot aja Roskot slow 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 nggak pistol Bang udah gue bilang coy mereka nih nggak ada yang buat Armor paling Angela doang yang buat Armor Boss kenceng-kencengnya buat immortal jadi kayak pistol tuh kurang worth it ya coy ya jadi kita buat aja ke arah defense aja coy fokus alem aja handsome mana zilong ya coy menuju silungnya ada ya sabar 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 berfokus coi ya sastrategi boss halus nah mereka di match semua backup lah Bang backup lah backup lah Bang Ayo Bang waduh gue ini pening cempat gue maju sendiri kan kena itelek pula ada disini pula coy saat gue BK Bang gue BK Bang gue BK karamesia 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 kristian madernas ku doang juga pengen cokoknya sih coi ha ha kulkulasi yang matang nggak sih bos sehia Bos ya itu info tahu ada boleh disitu Boy caranya gue cepet gue ready gue itu bisa memanfaatkan dengan sangat indah ya bos ya semua itu udah gue perhitungkan Coy sehingga apa bang sehingga tim lu rata Tiga Enggak Enggak salah lagi Bos Alus Alus Sabar 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 Anjela Sabar Sentai Sentai Rame Coy Rame Mundur Gak Bisa Mundur Setidaknya Apa Bang Setidaknya Anjelanya Mati Bos Ya Paham Ya Dan Apa Bang Dan Martisnya Mendapatkan Triple Kill Berkat Siapa Bang Berkat Brody Coy Membuang Short Skill Musuh Ngerti Gak Siklian Coy Sang Drag Sistem Disana Mencoba Mencolong Hentang Ngapain Kau Zilong Zilong Gagal Sekali Dan Link Disana Mencoba Mencari Jela Untuk Menunjukkan Kekuatan Rating Seorang Kayi Di Masin Apakah Bisa Selamat Namun Terlalu Kena Zoning Dan Gagal Sada Diamankan Rating Sand Rose Code Meteor Kita Jadi Tandanya Apa Bang Tandanya Gue Udah Gak Akan Mati Lagi Sampai Sampai Tinggal Atur Posisi Klien Item Komplit Ini Klan Simak Baik Baik Klan Simak Baik Baik Boss Gaskan Link Disana Mengalami Kepanikan Ultis Kita Ultikan Saja Anggara Masuk Mencari Jela Sengit Sekali Zilong Menginter Kita Slow WON Di Moment WON Di Moment Yang Tepet Dan Satu Pemain Tua Pemain Bahkan Berhasil Diamankan Dengan Kombinasi Item Roscoe Meteor Serta WON Dengan Yang Sangat Wonderful Boss Paham Gak Si Klien Paham Gak Si Coy Halus Ya Boss Sabar Sabar Ulti Kita Sudah Ready Disini Dan Kita Giling Saja Ulti Sudah WON Sudah Keluar Saja Dari Seorang Kupa Namun Di Tuzbal Martis Kalau Enggak Gue Dapat Itu Boss Tipis Coy Tipis Link Untuk Melakukan Gas 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 Gisan Mau Dike Preg Hilda Kita Tempat Tepat Jauh Apa Terjadi Minion Sudah Masuk Fokus Keturan Menjadi Inter Utama Soda Sedar 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 Killing Macenggan Boss Tampak Ya Coy Kalau Dari Seperti Gini Tanya Siapa Yang MPV The Champion Of The W Bro Artis Artis Sesuai Prediksi Coy